Trait Industry and Investment Working Group G20 akan berada di kota Solo, Jawa Tengah selama 3 hari. Diketahui, yakni dari tanggal 5 sampai 7 Juli 2022, sejumlah agenda akan terlaksana di kota Bengawan. Hal itu dibenarkan oleh Diputi Bidang Kerjasama Pendanaman Modal Kementerian Investasi BPKM, yakni Rianto. Dijelaskan olehnya, selama di Solo, rencananya para delegasi akan mengikuti 4 kegiatan. Dikutip dari TribunSolo.com pada selasa 5 Juli 2022, pertama agenda diawali dengan Welcome Dinner di Keraton Kasunanan, Surakarta. Kemudian pada hari kedua dan ketiga, delegasi akan mengikuti persidangan di Hotel Alila Solo. Diketahui, persidangan pada tanggal 6 sampai 7 Juli 2022 itu akan dihadiri Menteri Investasi dan Wakil Menteri Luar Negeri dan Kamar Dagan. Dikabarkan, serangkaian acara akan dilakukan para delegasi di hari terakhir, yakni mengikuti kira budaya G20. Turut menampingi kira budaya G20 itu, yakni Solo Batik Carnival atau SBC. Diketahui, kira budaya G20 akan melakukan persiapan di Logi Gandrung sampai ke Balai Kota Solo dan dimulai sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Selain itu, akan ada pameran UMKM dari kota Solo dan Solo Raya di Balai Kota Solo. Selanjutnya, acara tersebut akan diakhiri dengan gala dinner di Balai Kota Solo. Acara penutupan itu dimulai sekitar pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat dan akan menampilkan bineka mulai dari tariannya serta lagu-lagunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!